Ya ini pun tak maaf ya, kita harus tahu Karena kan kita punya anak laki-laki dan kita juga punya suami Ini orangnya hadap sana, potongannya begini jadinya Ya, potongannya kayak gitu Inilah reproduksi Pada laki-laki, Allah berikan organ reproduksi itu di luar rongga tubuh Di luar rongga tubuhnya Wanita organ reproduksi semua di dalam rongga tubuh Mereka di luar Kita semua di dalam Nah itulah sebuah soulmate-nya, itu belahannya itu maksudnya Ya itu keserasiannya Kebayang gak kalau laki-laki semua di dalam? Nah makanya saya tanya, itulah keserasiannya Ini, sebentar ya Ini namanya testis Kita tadi sudah sepakat bicara tubuh manusia bahasa latin atau bahasa medis Agar lebih universal Dan tidak aneh Daripada saya ngajarin, bu ini biji Nah kan gak enak Nah tuh ibu ketawa tuh, waktu bilang testis gak ada yang ketawa Bilang biji aja Udah gemes banget Makanya salah satunya Kenapa kita pakai bahasa kedokteran supaya gak senyum-senyum aneh Ya, ada dua Sebagaimana juga pada wanita Indung telur ada dua Indung telur sebutnya ovarium Ada dua Ya, cuma kita punya di dalam rongga tubuh Pria di luar Ada dua Makanya pada bayi yang lahir Itu dokter anak harus Pada laki-laki, dia cek Testisnya dua apa satu Kalau satu, dia harus lihat dari atasnya masih ada Oh jangan-jangan masih agak ke atas diurut dulu sedikit Atau masih tertinggal di atas ini Makanya ada yang dioperasi Ya Tapi ada juga yang memang gak ada cuma satu Kalau cuma satu Maka Ya Kemungkinan nanti mandulnya lebih tinggi Ya kan Karena tentu produksinya Produksinya Kurang Ya Disinilah nanti Ya Ada berkumpul sperma Sperma Ya Dari mana? Dari sini Dibuatnya di sini oleh Allah Ya Nanti kumpulnya di sini Ini ada Jadi ruang itu memang Memang Bentuknya berongga Ya Supaya sperma kumpul di situ Ya Dua testis Itu bisa menampung Antara 200 juta Sampai 500 juta sperma Sperma itu kecil-kecil Masya Allah Ya kecil-kecil sekali Ya Itu ukurannya 0,05 mm Dari kepalanya sampai ujungnya Kalau bentuknya ya mirip-mirip Anak kodok gitu Ya Tau ya berudu ya Masih-masih ada Lihat anak kodok sini Nah ya Tapi anak kodok itu panjang Ini cuma 0,05 mm Kalau ibu yang senang riset Barangkali sampai rumah Lihat penggaris Ya Allah milih 1 mm segini 0,05 segini 0,05 seberapa Ya Pentul kita bun Yang ujung ini bun Ya Bisa sampai sebanyak ini Itu adalah kumpulan 100 sperma Bisa baru bisa bikin Ini pentul gini Ujungnya gitu Ya Ini sampai bawa pentul di kepala nih Supaya bisa membayangkan Ini 200 juta sampai 500 juta Dan semua itu bakal manusia Ya Diproduksi Produksi Laki-laki Nanti kalau spermanya sudah penuh Ya Sudah Nanti dia keluar Saluran ini Ini panjang Ini sudah penuh Keluar lewat sini Ya dia akan Lewat Ada namanya Vesuka seminalis Disinilah dikasih cairan Cairan Nanti dia jalan ke sini Keluarnya sama Di uretra Atau saluran Disini Jadi saluran Kencing Dan saluran Keluarnya sperma Pada pria Jalannya sama Kalau wanita Ya Jalan kencingnya Dan jalan lahir Berbeda Ya Ini sama Sama Kalau kencing dari mana Kencing dari sini Kantong kencing Disini Keluarnya Ada pintunya juga disini Sendiri Tapi pas sudah persilangan ini Dia sama Buah Isa Bisa bersamaan gak itu Kencing sama sperma Keluar Tenang ibu Tenang Saya tahu Arah pertanyaannya Allah Tahu Allah Akan buat Sedemikian rupa Sesempurna mungkin Gak sama Gak bersamaan Antara air kencing Dan sperma Keluar Karena ada pintunya Disini Ya Pintunya itu Biasanya Dikelilingi Namanya Prostat Pernahal Prostat Ya Itu pintunya Jadi mana dulu Yang mau keluar Kencing dulu kah Atau air mani Dulu keluar Ya Punten maaf Makanya pada saat Hubungan intim Suami istri Terkadang suami kita Merasa Aku pipis dulu ya Ah gitu Jangan juga Ya pipis Gak usah Tenang 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 Ya Tenang Dia bergantian Bergantian Ya Kadang ditahan dulu Sama Allah Di sini Karena apa Alat sudah diciptakan Ya ini dulu Kencing Ya Begitu Nah Ini namanya Penis Makanya sepakat saja Kita Ya istilahkan penis Dia itu Kayak spong Dalamnya Spong Spong Tapi spong Spong Nanti akan berisi Ya nak Darah Di sini Ya Kemudian di sini juga Banyak persarafan Makanya di sini tempat yang Sangat sensitif Ya Kita tidak 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 Dia pegang saja Cerita saja Ini sudah mulai Bergetar di sini Kita kasih nama penis Ajarkan anak-anak Namanya penis Bun Kan anak kecil itu Biasanya bertanyanya Tentang Tubuh kita kan Misalnya dia Punya anak Laki perempuan Kadang-kadang gitu kan Suka Mereka Belajar anatomi Aku kok lain ya Sama kakak aku Misalnya gitu Ya bun Ini apa namanya Pakai kan nak bahasa Kedokteran ya Ya nak Ini penis Karena ada ibu-ibu salah Masa dia bilang Ini singkong Nah sih Gimana sih Burung Nah nanti Membedakan dengan burung Yang di atas itu Gimana Singkong Masa dibilangin singkong Aduh Makanya penis Ujungnya Kepalanya Namanya Glen penis Glen itu kepala Langsung kan Ya Ini Disinilah yang nanti Akan disunat ya Kulitnya dibuka Disini sirkum Ya Ini Dan biasa Anak kecil nih Anak laki-laki kita Pagi-pagi Setiap mau pipis Ya Penisnya Berdiri Itu bahasa Medisnya Ereksi Ereksi Gak usah pake Bahasa daerah ya Aneh ntar Tuh Gak disebut aja Ibu ketawa Aduh Makanya namanya Ereksi Nanti kalau dia tanya Bun Kenapa berdiri Iya nak Itu namanya ereksi Karena mau pipis Kenapa Karena ini ada salurannya Kasih perumpamaan Ya Seperti saluran air Yang di luar Kalau dia tertekuk Airnya susah keluar Bumpet Siapa yang bilang Bumpet tadi Maka dia harus Berdiri dulu Agar salurannya Lebih mudah Lewat air kencing Anak kecil Ibu ngomongin air kencing aja Gak usah air sperma Karena belum lagi umurnya Nanti kelas 4 Baru mulai Bicara ini Ya Bicara tentang sperma Nah Kemudian Sperma itu Disini nanti Pada masanya Dia sudah terbentuk Banyak Penuh Maka keluar Dan keluar pertama Pada anak laki-laki itu Ya Ini Pada saat keluarnya Dalam keadaan tidur Inilah yang disebut Mimpi Masa Ya Tidur Terus Gimana yang keluar Ya sekitar itu Antara 200 juta Sampai 500 juta Sebanyak apa Sebanyak Cuman 5 mili 5 mili itu Seberapa bu 1 sendok obat Coba Kasih lihat dulu Cairan sperma Ya 1 sendok obat Itu 5 mili Maaf ya Ini Bentuknya Kayak gitu ya Iya Karena cuman 5 mili Atau 1 sendok obat Atau 1 sendok teh Maka yang basah Hanya celana Dalamnya Saja Makanya bilang Sama anak laki-laki Apalagi yang masih Kelas 4 Nak Nanti suatu saat Kamu mulai Usia pubertas Ditandai dengan Mimpi basah Kamu mimpi Pas bangun Celana dalam Basah Kasih tau juga Bedakan Dengan ngompol Kalau ngompol Minimal 100 cc Gak 1 sendok teh Ngompol Apa 1 sendok teh Itu cepir Minimal 100 cc Ada yang 200 cc Dan dia lebih Penuh lagi 2 pekan Ada yang 2 pekan Ada yang 3 pekan Ya Iya penuh keluar Karena belum Berumah tangga Belum punya istri Makanya Pasti keluarnya Pas tertidur Pas tidur Nah Alami sekali Alami sekali Waktu tidur itu Ya Dia akan keluar ini 2 pekan lagi Begitu Mimpi apa ya Bu Aisyah Jelas Kalau dalam hadis Dikatakan Mimpi bersetubuh Ya Kalau nanti Anak-anak tanya Kalau dia masih Terlalu kecil Nanti aku mimpi Apapun Nanti mimpi Di sampingnya Ada perempuan Mungkin kamu Peluk perempuan itu Atau kamu Peluk perempuan itu Karena mungkin Anak umur segitu Gak ngerti bersetubuh Apa Ya Oh gitu Jadi mimpinya itu ya Bunda jangan pada Penasaran ya Kayak banyak ibu-ibu tuh Sebetulnya mimpi Bahasa mimpi apa sih Ada hadisnya Yang kata nabi mimpi bersetubuh Bisa keluar juga Dalam keadaan tidur Tanpa mimpi Tanpa mimpi Dia akan keluar juga Nah Kalau sudah begini Bagaimana Kalau sudah begini Sebetulnya yang paling penting adalah Setelah diberitahu Bahwa kamu Sering Ya Itu kalau dia udah pergi sekolah Masuk kamar mandinya Tempat Bajunya itu Lihat Kenapa Supaya tahu Oh Habis mimpi basah Yang kedua adalah Membersihkannya Harus lebih khususkan dibersihkan Walaupun ini Ini tidak najis Tidak najis Tapi harus dibersihkan Kalau masih basah Kalau dia misalnya Sudah terlanjur kering Itu boleh dikerik Pakai Kerikan Bahkan Sayyidina Aisyah Radiloan Pernah Bercerita Bahwa Pernah tertinggal Air mani Di baju Rasulullah Tapi terlanjur kering Karena waktu basah Tidak sempat dilihat Jadi tidak sempat dicuci Nah kan kering Di baju itu Sayyidina Aisyah Itu membersihkannya Pakai kukunya Sudah tidak apa-apa Bisa dipakai Untuk sholat Kalau saya Rangkaiannya bukan gitu Karena saya mau Cucinya pakai Mesin cuci Jangan sampai Nyampur-nyampur Cuciin aja dulu Belum berumah tangga Kalau air mani Keluarnya pada saat Kita juga hubungan Intim suami Istri Kalau keluarnya Memancar Dan air mani itu Lebih kental Dan lebih putih Dan pada saat Dikeluarkannya Maaf Laki-laki ini Atau orang ini Merasa capek Itu air mani Kalau mazi enggak Air mazi biasanya Keluar di awal-awal Maaf Kalau di hubungan intim Pada saat maaf Maaf istilahnya foreplay Pada saat foreplay Biasanya suami kita Sudah mulai keluar air mazi Setelah itu Baru nanti keluar air mani Bentuknya pancar Anak-anak juga begitu Pas dia Testisnya penuh Biasanya air mazinya Dulu keluar Keluar Pada saat aktivitas Kalau keluarnya Pada saat aktivitas Ini namanya air mazi Karena enggak rasa Dan dia tidak memancar Dan kemudian Dia harus sholat zuhur Maka Air mazinya Hanya dibersihkan saja Boleh pakai tisu basah Atau kalau dalam hadis Rasulullah Dipercik air Dipercik air Habis itu Wuduh Dan sholat Tidak perlu mandiwa Wajib Ini sebetulnya yang mau kita ajarkan Anak-anak Agar Dia tetap selalu Dalam keadaan Su-suci Dari hadas besar Karena ini hadas besar Ya Bukan apa-apa Ajaran kita Kencing saja Kalau enggak dibersihkan Sungguh-sungguh Jadi masalah Makanya disebut dosa Kenapa? Karena jadi masalah Bisa jadi infeksi Bisa nanti jadi macam-macam Itu nanti penis mereka Ya Nah ini juga Itu sebetulnya yang penting Dan ingat Tidak bisa cuma sekali doang Diajarin anak-anak ini Ingetin lagi tiap bulan Ingetin lagi Ingetin lagi Sampai Nanti dia terbiasa Kapan terbiasanya? SMA Makanya SMP itulah Masa transisi Dan masa yang ibu Masih bisa dampingi Untuk ingatkan Nah Udah mandi junum Sudah Nah Biasanya Air mazi keluar ini Duluan Pada saat aktivitas Malamnya Dia mimpi basah Ya Karena ini mendahului Oke Bun Dua hari kah Satu hari Anak laki-laki Mau mimpi basah Itu gelora Hasratnya Meningkat Meningkat Ini yang kita harus faham Dan harus tahu Bagaimana cara Menyalurkannya Kenapa? Karena gak tahu Cara menyalurkannya Hati-hati Ya Terhadap Maaf Pornografi Yang muncul Kalau anak-anak Main di gadgetnya Yang secara pop-up Pop-up itu Kenapa? Dia akan Terstimulasi Untuk melihat itu Ya Jadi gimana Cara menyalurkannya? Lihat lagi Otak laki-laki Otak laki-laki Ada program Yang tidak ada Pada wanita Saya berkali-kali bilang Apa itu? Sport and games Jadi kalau Anak-anak Ya Anak saya ini ya Anak saya nih kadang-kadang Bayangin anak saya kan Laki-laki empat ya Alhamdulillah Jadi kenyang juga Belajar ini Malam-malam Bu Aku mau main futsal Pas lihat jam Jam sepuluh Kok jam sepuluh Anak main futsal? Sebentar aja Bu Sebentar aja Itu saya udah tau Kayaknya mau mimpi basah tuh Dia ada gejolak Dan saya harus izinkan Oh yaudah nak Hati-hati anak ya Bismillah cepat pulang ya Jadi gak boleh ditahan juga Untung rumah saya Dekat sekali dengan Gelanggang futsal Atau kalau misalnya Ujan gak bisa Bu Aku boleh gak Main basket Di ruang tamu? Gitu Bun Saya punya anak lima Empat laki-laki Sampai sekarang gak punya Ruang tamu Sampai sekarang dari dulu Kenapa? Ya maklum lah Tinggal di zaman sekarang Rumah kecil-kecil gitu ya Ya udah Bu main basket Boleh Main basket tuh Saya udah tau tuh Ini hasrat nih Tapi kalau saya bilang gini Nak Apa bisa besok nak? Terus dia bisa tunda besok Nah itu gak Bukan Bukan Tapi kalau malam itu Dia mau terus Dan gak bisa ditunda Oh Itu sebentar Mau mimpi basah tuh Kalau gak besoknya Atau ntar malam? Nah daripada dia Lihat yang aneh-aneh kan? Udah deh Main basket Main basket Main dah Main nak Main Makanya saya gak punya Kristal Lampu kayak gini Ya Allah gak ada Bu Saya bohlam biasa aja Saya bohlam biasa aja Daripada Spanning Main basket Udah main basket Main basket aja Ya Allah Laki banget Jadi itu kodanya Bu Atau begini Atau begini Bu Aku main game Sebentar aja Karena biasanya Main game Paling telat itu kan Jam sepuluan ya Atau ada hari tertentu Tapi dia kepengen banget Aku main game di komputer Sebentar aja Bu Sebentar aja Please Setengah jam aja Gak bisa besok Nah kan mau ujian Sebentar aja Kalau udah kalimat Sebentar aja Sebentar aja Pada laki-laki yang sudah mulai Remaja Pra-remaja Berarti dia ada desakan Birahi ini Kasih aja bu Kalau saya ya Berserai ibu lah Kalau saya kasih Oh iya Ya nah setengah jam ya Habis itu nanti Bener Supaya apa Geloranya itu Keluar di sport and games Kebetulan anak saya Maaf ya Kalau musik kan itu bakat Bakat Ada bakat Mau main musik Ada yang seneng main drum Iya Bayangin jam 11 malam Mau main drum Itu WA tetangga langsung Bu Aisyah Kenapa ribut Makanya di rumah sekarang Dibikin studio musik Gara-gara Punya anak laki empat Udah tau tuh Kalau mau begini-beginian Aneh-aneh tuh Iya Nah sekarang terserah Mau jam 12 main Main Mungkin pas gitu keluar Nah Kan selamat bu Eh selamat Daripada dia yang liat Aneh-aneh Bisa paham ya bu Itu kode ya bu Kode keras Tapi jangan juga Pas anak bu Aku main game sebentar aja Nego dulu Besok aja ya nak Ya bu Aku mau main Apa Futsal malam ini Besok aja Nego dulu Tanya Besok aja ya nak ya Besok siang Bulang sekolah Kalau sebentar aja Sebentar aja Itu kode tuh Kasih izin Kasih izin Kalau saya kasih izin Tapi gak usah juga Mau mimpi basah ya Itu rahasia Laki-laki bu Gak usah juga Ibu terlalu pintar Oh iya nak Iya nak Ibu restu Kamu nak Begilah nak Ya Gitu Ya bun Sampai sini Sebakat dulu Karena ini Laki-laki nih Kadang-kadang Kita mau dapat ilmunya Kan malu juga Tanya sama suami ya Dan gak sempet juga Suruh ayahnya yang ngajarin Gak sempet juga Ayahnya Udah bunda aja Ayah aja Bunda aja Ya Allah ya Aku kan gak pernah Mimpi basah sih Kalau anak perempuan Menstruasi mah Aku bisa ngajarin Kan gitu Makanya tambah aja Ilmunya Gak apa-apa lah Ayahnya Sekarang bisa kan bu Ayah Biar bunda yang bicara Sadal Ya Kan gini Oke Sampai sini sepakat ya Cirinya itu Karena laki-laki ini Pada saat Sehari kah dua hari Mau keluar ini Itu birahinya Muncul Kebalikannya Perempuan Sehari dua hari Mau menstruasi Bukan birahi yang muncul Pengen pukul orang Beda kita Kenapa? Karena kalau ini kan Ingin menyumbangkan sperma Kalau nanti dia sudah Berumah tangga Kan inilah yang masuk Kedalam rahim Istrinya Untuk menjadi Ya Bakal manusia Justru Justru kalau kita Perempuan menstruasi Itu adalah telur Yang tidak dibuahi Telur yang gagal dibuahi Makanya mau keluar Makanya tidak timbul birahi Kapan wanita timbul birahi? Masa Ovulasi Ditandai dengan keputihan yang Cairan beningnya Banyak Kapan ovulasi itu? Siapa yang sudah mulai rajin Kalau setiap hari pertama mensnya Ditandai Ditandai Nah berarti Masa ovulasi itu Biasanya didapati Di setengahnya Antara mens Hari pertama Di bulan Misalnya bulan yang Yang sebelumnya Dengan mens Hari berikut Apa? Bulan berikutnya Di tengahnya Kalau misalnya Durasi menstruasinya itu Antara hari pertama ya Bukan bersih ya Hari pertama dengan hari pertama 24 hari Di tengahnya itu ovulasi Hari keberapa berarti? 12 Tapi gak cuman satu hari Tenang saja Ada tiga hari bun 11 12 13 Dari Hari pertama mensnya Disitu wanita ovulasi Disitu maaf Kita juga muncul birahi kita Dan tanpa bunda rasa Sebetulnya Allah kasih cantik fisik kita pada saat itu Iya Iya Bokong jadi agak lebih besar Dada lebih Betul Betul Ya Cuman bunda kali gak pernah lihat Gak pernah rasa Saya ada sedikit aja belajar Jadi setelah saya tahu langsung Oh Dan wajah kita lebih cerah Lebih ceria Karena memang dipersiapkan Allah Untuk bisa mengajak suaminya Untuk berhubungan intim Dan mau pada saat itu Kenapa? Itu telur lagi matang-matangnya Dan sudah keluar Dan dia sudah menunggu di saluran falopinya Untuk keluar sperma Untuk keluar sperma Jadi tandanya gitu Kalau ibu udah mulai pengen cantik-cantik gitu Berarti ovulasi bu Oh setiap hari Bun Saya sih pengennya juga tiap hari gitu ya Tapi Ternyata gak bisa ya Gak bisa Dua-tiga hari Dua-tiga hari momens itu Ya Allah Lihat cermin aja males Begogah Mukanya jelek banget Kalau saya udah lihat Ih muka saya jelek Momens Momens Makanya gara-gara itulah Saya ada pengen mengukul orang juga Lihat muka sendiri Gak kepengen Yang biasanya pergi Kerimbat barangkali Yang biasanya pergi facial Gak kepengen sama sekali Gak kepengen sama sekali Ya males banget Ini saya lagi males-malesnya Karena premiere post Mensnya sebulan dua kali Ya kan gitu Tapi sebelum-sebelumnya Saya ingat dulu Ya Allah Kalau udah mulai cantik Ini tuh gak tau Keliatannya semua Agak lebih satu size lah Tambah satu size itu Tapi sayangnya tidak permanen Beberapa hari dia turun lagi satu size Ya Itu secara alami Memang kita Allah siapkan Untuk jadi sangat menarik Di depan suami Ya Depan suami Makanya Kalau untung di rumah Kita gak suruh Pakai jiwab sari Ya depan suami Biarpun nambah satu size Gak kelihatan Pakai daster yang cantik gitu Jadi kalau nanti suami sudah mulai melihat bunda Bunda jangan melihat dia Kalau bunda melihat matanya suami Suami langsung memalingkan muka Kan tadi kita sudah belajar secara anatomi Mata laki-laki tidak suka ketemu mata Kita gak usah melihat tapi kita juga tahu Iya Apa ke pura-pura bunahin lemari Ya Tapi gitu-gitu ini Ya Amat suami bu Jangan di kantor begitu Iya Semua ilmu kita pakai Secara alami Allah siapkan badan kita Secara anatomi otak tahu Jangan juga sudah secara alami Allah siapkan tubuh kita Kita gak tahu matanya laki-laki Kita sudah cantik gitu kita lihat terus Dia gak akan lihat kita Iya Iya Terus pun kalau sudah cantik bu Lihat depannya suami itu yang mana gitu Jangan di sampingnya Dia juga gak lihat Iya Langsung depannya Iya Pakai itu Pakai itu Karena itu kaitannya sama reproduksi Oke Paham ya Paham ya Paham ya Paham ya Maksa Paham ya Maksa